Oke kembali lagi di channel saya Arjana Putra Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah story Instagram Atau story IG dengan musik beserta dengan liriknya dengan mudah Tanpa PPN dan langsung bisa dipraktekan So buat kalian yang tertarik langsung saja kita let's go dulu Oke kembali lagi di channel Arjana Putra Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat IG story musik lirik dengan mudah Dan buat kalian yang belum bisa membuatnya Kalian mungkin bermasalah pada pertama kalian update dulu Instagram kalian Kemudian yang kedua kalian bisa menempuh cara untuk mengganti jenis account dari Instagram kalian Kalau kalian pakai account bisnis jelas itu gak akan bisa Kalian harus ganti ke account personal Oke langsung saja nanti saya akan beritahu caranya bagaimana cara mengganti status accountnya Oke langsung saja kita buat story IG ya Kita buat langsung seperti ini Dan saya langsung swipe aja nyari foto yang mau dipakai ya Mungkin di album Instagram saya mau pakai Seperti ini oke saya akan memilih fotonya terlebih dahulu Nah mungkin saya pakai ini Dan langkah selanjutnya adalah kalian swipe aja ke atas Pada saat di tab story langsung swipe ke atas Nah disini ada yang namanya sticker musik Tapi jika itu gak muncul kalian bisa langsung saja cari musik seperti ini Langsung klik dan boom Kalian akan diberi berapa playlist yang bisa kalian pakai untuk story Instagram Seperti itu Dan disini saya mencontohkan satu buah lagu saya pakai Oke Nah seperti itu Jadi yang harus kalian lakukan disini adalah Ini menurut selera kalian aja Untuk style story IG kalian kalian bisa pilih seperti ini Jadi dia kayak handwrite gitu Mengetik seperti ini coba kita play Nah dia handwrite gitu jadi mengetik secara otomatis liriknya Kemudian yang pertama kan udah tadi ya Kemudian yang ketiga Kayak style karaoke dia seperti ini Dan yang selanjutnya yang bisa kalian terubah adalah Untuk durasinya Jadi durasinya mau beberapa detik ya Bukan beberapa detik tapi berapa detik kalian bisa pilih disini Di bagian bawah seperti ini kalian klik angka 12 nya Kemudian kalian bisa pilih disini saya pilih 15 aja Kemudian klik selesai seperti itu Dan untuk style nya mungkin saya pilih yang ini Yang ini aja oke Seperti ini coba saya play Ya Hasilnya akan seperti itu karena satu bar itu atau satu story itu kan 15 detik Jadi maksimal disini ada pilihannya 15 detik 12, 13, 15 Seperti itu ya Kalau gak salah kalian bisa pilih aja untuk durasinya Kemudian setelah selesai klik aja centang yang di atas Seperti kita membuat story instagram biasanya gitu kan Langsung aja klik Dan kita posting langsung Nah coba kita tunggu dan kita lihat hasilnya Oke ini masih mengirim Jadi saya masih upload untuk story IG nya Oke ini dia hasilnya ya Bisa kalian perhatikan Jadi ini hasilnya sesuai dengan settingan kalian tadi Seperti ini hasil story instagram nya Jadi bisa kalian lihat Untuk style nya saya pilih style yang pertama Kalau kedua kan menulis Kemudian yang ketiga itu yang style karaoke Kemudian yang selanjutnya Saya akan memberikan sedikit panduan disini Buat kalian yang sekarang berada di account bisnis Kalian alihkan dulu di menu account Seperti ini di account instagram kalian Kemudian kalian klik garis 3 di atas Kemudian pilih yang namanya pengaturan Seperti itu Kemudian selanjutnya klik account Kita geser ke bawah Nah disini ada beralih ke account profesional Kalau kalian berada di account bisnis Jadi kalian tinggal beralih ke account personal Karena disini posisi saya di account personal Jadi saya ada pilihannya untuk beralih ke account bisnis Seperti itu dibolak balik aja Yang penting intinya berada di bawah Di menu account Seperti ini kalian gak usah bingung Langsung saja rubah ke account personal Seperti itu gampang banget Oke mungkin sekian saja tutorial yang bisa saya sampaikan Dan semoga bermanfaat buat kalian Jika ada pertanyaan seperti biasa Tinggalkan di kolom komentar See you Oke mungkin sekian video tutorial kali ini Buat kalian yang ada pertanyaan seperti biasa Tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, comment, and subscribe Thanks for watching And see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax